PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 Meski diwarnai hujan deras, tapi tak menyurutkan umat Kristiani di Jakarta untuk melaksanakan misa menyebut Pasca. Seperti yang dilakukan di gereja katedral, ada empat pesan dalam ibadah Pasca, yaitu manusia adalah pendosa yang dicuntai Allah. Memperingati tri hari suci dengan puncaknya Pasca, manusia yang bersyukur dan tiada syukur tanpa peduli. Tema terakhir inilah yang dijadikan tema misa Pasca 2015 yang dipimpin Romo Sigit Prasaja di gereja katedral. Sebagai simbol berkabungnya umat Kristiani, semua patung dan ornamen Yesus ditutupi kain yang baru akan dibuka minggu pagi. Romo Sigit Prasaja juga memimpin pembasuhan kaki 12 rasul seperti yang dicontohkan Yesus kepada 12 rasulnya sebagai bentuk kerendahan hati. Rencananya besok pukul setengah 10 pagi, gereja katedral akan melakukan drama tabu Jalan Sali. Di Jepora, Jawa Tengah diiringi lagu puji-pujian pada jemaat gereja Injil Tanah Jawa secara bergantian saling basuk kaki sesama jemaat pada misa Kamis malam. Basuk kaki sesama jemaat ini menjadi tradisi setiap jelang Pasca. Menurut pengetah GITJ Jepora Herodion Noto Widi Susabdo, saat membasuk kaki, jemaat tak memandang siatutun jemaatnya. Baik yang muda membasuk kaki yang tua atau sebaliknya. Mereka dengan sukarela membasuk kaki jemaat lain. Jelang Pasca atau Prapasca merupakan persiapan penyesalan diri atau pertobatan, juga pemberian sedekah. Tujuan ini lebih ditekankan saat memasuki masa perayaan Tahunan Pekan Suci, yaitu peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Dalam basuk kaki ini, kita mengalami Yesus. Yesus yang adalah Tuhan dan Guru, memberi contoh untuk menjadi pelayan. Dan secara otomatis, itu juga mengajar kepada kita semua sebagai penggantung Kristus, untuk bisa mencontoh Kristus. Basuk kaki sesama jemaat menggambarkan keteladanan Yesus dengan jiwa rendah hatinya dan bersedia melayani kepada siapapun. Selain itu, tradisi basuk kaki juga memiliki makna agar jemaat seling mengasihi. Terima kasih. Terima kasih.